Tunggu, aku kirimi. Ini mau diajak masuk gak? Oke, bener-bener. Tonton-tonton. Yang ada AC-nya dikit. Dikit kok, 200 ya? Mirip kayak rumah desta. Desta masuk gila begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Taulani TV. Sekarang saya sudah berada di sebuah rumah sahabat saya. Hari ini memang khusus banget saya mau mengunjungi dia. Yang ternyata selama ini saya gak tau kalau rumahnya deket banget dengan rumah saya. Masih wilayah Bintaro juga. Ini pasangan favorit. Pokoknya kalau kalian lihat nanti masih langsung terkesan. Emang ini bisa menjadi role model pasangan-pasangan muda. Karena mereka lucu banget, kompak banget. Yuk kita masuk ke dalam. Tiang ada di sini. Itu tempatnya. Halo. Halo Mas Andree. Ini dia nih. Tuh kita lihat. Hai Delo. Hai, nabrak tiang tadi Mas. Iya, nabrak tiang. Kamu banget. Itu sudah kita lakuin memang. Emang konsepnya dia bawahnya pengen ditabrakin. Sebuah syarat buat tamu masuk. Benih, karena makanya kita punya banyak kan. Untuk itu. Lebih akrab. Hari ini kompak ya bajunya. Ini aku bilang makanya ini pasangan favorit. Selalu setiap hari selalu ada yang sama ya. Jadi kemana-mana harus sama terus. Pasangan bumi ya. Hati kita juga sama. Bener-bener keren. Aku juga coklat. Sama ya Mas. Ada sesuatu pastikan. Iya nih ya. Tapi sebelum itu kita mau keliling-keliling. Seperti dia, saat di konten gue ini kan. Gue tuh banyak permintaan pengen ngeliat review-review. Review-review teman-review teman-teman artis. Yang bisa dijadikan inspirasi. Artis? Kita bukan. Aku yang artis. Oh iya oke oke. Teman-teman yang artis. Teman-teman yang artis. Teman-teman yang artis. Kita sebetulnya tetanggaan loh. Iya. Ini rumahnya kalau teman-teman lihat dari jalan aja itu udah terlihat ini punya ikon tersendiri. Jadi dibanding rumah-rumah yang lain ini udah orang tahu pasti rumahnya Delon. Karena unik. Terlihat nah ini. Oh gitu. Ini beda dari yang lain. Betul gue. Mohon maaf ya Mas Andey. Maafin suami saya. Untung nggak denger loh. Nggak apa-apa. Iya. Kita sama lah sebetulnya. Iya. 11-11. Jadi ini yang dibikin uniknya. Ini apa bahannya? Ini fiber semen sih sebenarnya. Oh ini semen. Ini semen. Ada semen. Sebenarnya kayak mirip GRC nggak sih Mas Andey? Iya. Maaf nih. Kayak daerah Sulawesi gitu-gitu nggak sih? Nah. Iya nggak sih? Bukan. Gak tau gitu. Nah iya. Katanya bukan. Jadi konsepnya Mas Deddy Darman ya. Arsitek kita. Arsitek kita. Dia punya ciri khas. Selalu rumah-rumah yang dibikin sama dia ada heart flex-nya. Kayak signature-nya dia gitu. Dan motifnya ternyata macam-macam ya? Macam-macam. Dan ini pilihannya lu yang milih. Iya. Tadi mau love. Cuman kayaknya nggak seru ya? Nggak apa-nggak. Warnanya yang beda-beda Pak Delon. Ih capek. Kau manggil apa? Pak Delon. Pak Delon. Enggak sih sebenarnya. Ini buknya Busyare ya? Busyare ya. Wah luar biasa. Abang suami langsung manggil Pak Delon. Kita biar nggak bosen. Ada panggilan sendiri-sendiri. Tergantung mutu. Oh. Kadang bro. Kadang bro. Tergantung ini aja ya? Tergantung mutu. Ini kalau kita lihat depannya ini kayak langsung garasi atau carport. Ini jatuhnya carport. Iya carport sih. Sama tempat rumah kucing. Kucing liar kompleks itu pas banget ya. Kucing liar kompleks suka main kesini. Suka makan disini. Jadi akhirnya kita permanenkan ada bak pasir sama tempat makan minum mereka. Jiwa sosialnya luar biasa. Ini pasti kelompok kucing akan senang. Pencitraan aja. Oh pencitraan di depan rumah ya. Kita sih punya tempat burung mas. Jadi burung-burung terbang bebas. Taruh juga disitu. Iya itu kita siapin makanan ya mereka datang. Karena Delon tuh suka kalau pagi-pagi denger suara burung mas. Iya iya iya. Jadi dipancing biar suara burungnya alami. Alami. Yang pas pagi saya nggak bangun. Jadi yang itu harus. Iya nggak bangun. Bener bener. Aku nggak suka tuh bangun pagi. Oh. Bener bener bener. Mending kan yang bangun pagi tuh ya. Burung-burung kan anak burung. Burung-burung ya. Yuk kita kesana yuk. Oke. Ini kayaknya ada tempat ruang apa ini. Ini kayak ruang tamu atau apa sih ruang menerima. Ini bukan. Ini sebenernya buat nyuruh yang datang cuci tangan. Silahkan mas udah cuci tangan. Oh oke oke. Lewat mana? Jadi biar sofa jadi kayak ada ruang tamunya. Kalau mau cuci tangan. Ini teraso ya? Iya. Ini teraso. Ini favorit. Aku di rumah juga pake. Saya disini aja ya. Eh saya perusahaan nggak usah ya. Dimana mbak? Maaf mbak. Oh disini. Sini mas. Saya pikir tadi disini. Saya begini-begini. Bukan bukan. Ini dispenser beda lagi. Tuh. Lihat. Jadi disini tetep. Yang paling penting cuci tangan. Cuci tangan. Ya. Kalau misalnya saya mau cuci muka, cuci kaki boleh? Boleh. Ada disitu. Ada juga sebenarnya cuci kaki. Biar nggak ada alesannya cuci tangan. Jadi kalau Sharen itu washtoffel keran harus banyak. Harus banyak. Jadi konsep rumah ini adalah cuci-cuci. Cuci-cuci. Bersih pangkal pandai. Bersih pangkal pandai. Jadi experience cuci tangannya tuh ada flow-nya gitu mas. Biar balik lagi. Tuh. Ini yang bikin. Kalau kesini tuh kayak ah. Nampak nggak bisa dilupakan. Luar biasa. Oke. Kita cuma di depan ini aja nih. Ada meja paket juga mas. Ini meja paket. Ada meja paket juga kebetulan disini. Oh ini juga. Please put your package here. Jadi kalau teman-teman yang mau beli-beli makanan online taruh disini. Sini. Tetap suka ditanya mau ditaruh dimana paketnya. Oh gitu. Jadi kayaknya ntar di bawah harus ada subtitle ya kayak mas. Oh orang banyak yang ngerti. Bener-bener tulis aja berarti pakai bahasa Indonesia ya. Salah. Salah saya itu. Ini. Silahkan silahkan mas. Anggap aja rumah orang mas. Ini gudang. Ini gudang sepeda dan lain-lain tidak layak ditampilkan. Ini gudang hobinya. Yang sebenernya juga. Hobinya Delon ya. Ini gimana ya mas. Tuh liat. Liat. Ih keren banget tuh. Jangan ada detail shot ya disini. Cukup dari jauh aja. Tapi aku pengen liat. Mas. Masuk nggak apa-apa. Ini jangan di detail-in mas. Ntar sepatunya yang itu temen taruh situ ya mas ya. Oh. Ditinggal disini aja. Ditinggal disini aja. Ampilik jadi. Kocel lu sekarang dua-duanya yang sepatunya taruh disini. Iya ini Delon tuh udah satu rumah nih mas. Karena kakinya gede banget. Apalagi? Aku satu arah ini. Sepatu aku. Sepatu mama. Sepatu anak-anak sini. Udah abis sama Delon. Oh jadi ini macam kayak tempat penitipan sepatu begitu? Oh iya. Nggak disini juga juga. Bang lo hobi sepatu boots gitu ya? Enggak sih mas. Ini dikit loh mas. Cuma para gede aja kadang banyak. Enggak lo hobi-hobi sepatu-sepatu boots gini. Sepatu apa? Boots gini. Boots ya lumayan. Lumayan banyak. Nah aku kalo maka mau aku tuh ada di rumah nanti. Boleh mas. Ntar aku kirimin. Ini mau diajak masuk nggak mas Adi? Oke bener-bener. Total sepatu udah. Dikit kok. Dikit tuh 200 ya? Sombong. Gak ratus dikit. Dikit mas. Gak ratus dikit. Masuk aja deh. Ini yang gua suka tuh kalo ngeliput rumah temen-temen tuh ada aja yang uniknya. Mirip kayak rumah desta. Desta masuk juga begini nih? Tangga ya. Tangga juga di tangga muter. Kalo di Amerika rumah langsung ketemu tangga. Guka pintu langsung ketemu tangga. Kalo kita sebenernya emang dari dulu cita-citanya punya tangga muter gini mas. Walaupun sebenernya secara layout lebih makan space kan. Tapi emang ini cita-cita banget. Jadi kita nggak mau nganggepin di tangga ya anggap aja kayak panjangan tengah. Karena abis sebenernya ruangan emang ini doang gitu. Ini ada filosofinya mas. Apa tuh? Jadi gua nganggep begini. Gua itu bidadari. Setiap dia turun itu kayak selendangnya turun. Wow. Udah nggak pake selendang juga sebenernya. Lagi duduk disini tiba-tiba. Wah bidadariku turun. Gak pun juga dia. Jadi dia langsung kita oper ke kitchen. Jadi langsung turun langsung masak. Diarahin. Sekarang diarahin kesana. Kita akan bedah rumahnya ini. Keliatan banget begitu masuk aja udah banyak surprise-surprise. Jujur kalo gua nih. Paling suka masuk ke rumah orang tuh dapet spot-spot surprise. Mas, ini apa lagi nih? Kalo cuman blong-blongnya biasa kan? Iya, iya. Tapi kayak gini kan. Mumpet-mumpet ya. Sekarang tolong Bapak Delon dan Ibu Sharen dijelaskan. Aku nggak tau suami. Kan rumah kalian bukan rumah aku. Oh bener juga ya. Mereka sampe gila banget ya. Tadi kena masuk. Mas, ini bikin nggak mas? Gak anum ya. Karena Sharen berulang kutub. Jadi dia harus diambil. Oh, oke. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. Ini rumahnya kecil untungnya mas. Jadi ga pake AC lumayan nempel. Oh, ini kita langsung masuk ke living room yang cuman segini aja. Ini cuman segini aja. Sofanya boleh duduk cuman bisa dorang. Keren, keren, keren. Tapi konsep rumahnya memang minggel mas. Jadi kalo kita ngumpul-ngumpul rame tuh semua berpencar gitu di sponsor. Jadi emang konsepnya minggel. Karena kayaknya lebih intim aja. Jadi disini gue suka main BS mas. Jadi sama keluarga lebih intim. Jadi ini dibikinnya nuansanya apa sebutannya kalau begini? Nah. Nah, silahkan padelon. Kita geser aja mungkin kan. Nuansa rumahnya ini. Seperti di sini. Aku tadi nabrak pohon. Sebenernya ada minimalisnya. Ada minimalisnya juga. Iya, ada minimalisnya juga. Tapi kalo sebutan rumah ini sebenernya American Contemporary Prairie. Rumah-rumah sebenernya kalo diliat dari depan tuh rumah pedesaan. Rumah pedesaan. Ada nuansa. Itu tadi gue bantu. Iya. Kayak rumah di pedesaan. Toraja-toraja gitu. Nah. Iya ga sih? Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Ini gue suka nih bahannya. Itu partisi. Partisi sebenernya cuma kayak. Keren. Kayu gitu ya. Dicatuh warna ini? Dicatuh warna abu yang cenderung mirip biru. Dengan ambience warna kuning gini. Keren, keren. Nah, jadi kalo kita bosen dikit, Mas. Itu tinggal lagi warna enaknya. Iya, iya, iya. Kita pilih partisinya. Keletan seratnya. Sesuai dengan karakter kita. Masih ada bronze-nya lah. Iya, iya. Nggak rapi-rapi banget. Interior pake desain-desainer juga? Ada beberapa kita jadi satu. Iya, yang sesuai yang kita butuhin. Kita butuhin. Justru paling susah nyari living room di sini nih. Karena sempit. Karena sempit nih gimana. Akhirnya mereka bikin ide. Bangku yang cukup rendah belakangnya. Jadi bisa ngumpul. Satu ada yang model buat kakinya gitu. Jadi lebih akrab, Mas. Jadi bisa berdua bulan sama bini, terus anak di sini. Ini pas buat kita berempat sih. Anak berapa sih? Dua. Pas lah. Kalian di sini anak pasti pas banget. Ada yang mau nambah lagi? Nggak. Makasih, Mas. Kita lanjut aja yuk. Cukup dua belas. Terimakasih banyak, Mas. Gue nguliat gitu loh. Oh iya itu. Belok situ tuh. Kita bisa ciluk juga ke sini. Ini keren banget ini. Nah, silahkan duduk, Mas. Kalau ngobrol-ngobrol sama tamu juga kan bisa juga di sini. Misalnya ada yang deket, kenal deket gitu ya. Ngobrol-ngobrol santai. Pemandangan langsung ke sana tuh. Dan ini kalau hujan-hujan kayak video clip gitu, Mas. Iya, iya. Oh ini langsung outdoor ke atas ya? Langsung. Ini void. Jadi bisa ngeliat. Kita pasang vertical garden kan sampai ke atas. Biar hijau semuanya rumah kayak ada hutannya. Kan kayak di rumah pedesaan banyak pohon. Ya, lu suka banget pohon hijau-hijau. Kayaknya lu suka tebu-tebuan ya, tanaman-tanaman ya. Oh buat aku? Hoke. Hoke. Karena hijau ya. Tapi ngerawat itu susah kan? Apa? Ngerawat itu susah kan? Kan pasti ada orang maintenance setiap dua minggu sekali. Pasti. Gue bikin begini di rumah. Di swimming pool, area swimming pool di temboknya. Tahan dong, lama-lama akhirnya nanti. Oh, tanamannya Mas. Tanamannya salah. Itu kena ini ga? Kena matahari ga? Kena matahari? Ada beberapa tanaman yang ga bisa kena matahari langsung. Langsung kebakar. Makanya dipilih. Ini kan ada transisinya. Dari atas yang suka matahari sampe kebawah. Monstera itu ga bisa. Matahari langsung. Jadi ada kena apa sih namanya? Shadownya gitu lah. Iya, iya, iya. Oh ini Monstera lho? Ini lumayan mahal lah. Iya, janda bolong Monstera. Janda bolong? Ga mahal yang ini. Kita langsung sama petaninya, itu akan dapat yang lebih murah. Gitu. Aku juga ga ngerti lah Yoyo ini. Jadi mereka lebih paham sebenernya. Serena cannot relate. Wah semua hijau buat gua. Yang mahal itu variegata. Oh variegata. Lo juga melihara? Ada dua. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak juga. Enggak, enggak juga. Enggak, enggak juga. Koleksi, koleksi. Terus aku kan ceroboy anaknya sering nyenggol-nyenggol. Paniknya tuh kayak, sedangkan aku ga paham gitu. Ga bisa relate. Kayak tadi kamu ga nyadar kan? Tidak apa-apa. Daunnya doang kan? Tegang banget tuh tadi. Itu bisa didudukin? Difungsikan? Bisa, mas. Jadi bisa didudukin. Tidak bisa didudukin bisa, mas. Yang rokok atau yang ngevee bisa kesini kan? Mas itu kan dari sana? Mas itu dari samping. Oh, silahkan mas. Tapi basah iya mas. Ngintip aja, ngintip. Tanpa harus tetap gabung sama orang. Misalkan punya anak, mas. Kebetulan di sini. Kebetulan di sini. Kebetulan. Oh, jadi kalo mau ngerokok tinggal duduk di situ ya? Tapi tetap bisa ngeliat anaknya main atau ada istri di sini. Aduh, coba. Misalnya? Tempat ansosnya Delon sih di situ. Sendiri kan? Satu. Bagunya satu. Ga boleh yang lain. Ga boleh yang lain. Dapur minta apa langsung dikasih. Ini langsung kita ke tempat area. Dining area, mas. Dining area, mas. Meja makan. Meja makan. Ini kalo liat lantainya. Ini apa namanya bilangnya ya? Porcelain Slap. Porcelain Slap. Bukan. Bukan. Porcelain Slap. Porcelain aja. Gede banget ya bukan nih. Satu slap-satu slap gitu ya. Jadi pas masang cepet banget, mas. Iya, iya. Bener, bener. Cepet banget. Itu nyenangin ya. Kadang-kadang mas keram itu lama karena masih kecil gitu. Cuma pake di pojok situ yang agak potongan-motong banyak. Masih ngepasinnya ya. Halo ya. Porcelain Slap ya. Oke. Jadi di sini makan. Lihat tempat makannya juga asik banget. Lantainya juga bikin nyaman. Duduk tuh kayaknya nyaman aja gitu loh. Nyaman ya mas. Ini dari dulu tuh kita pengen konsep bangku diner gini mas. Tau kan diner-diner ya. Diner-diner ya. Diner-diner ya. Kepengen punya. Kepengennya manjang gitu ya. Manjang. Kayak di kalo tuh cafe-cafe vintage-vintage gitu. Eh mas mau wopi gak yang kemarin mas Andre kasih? Oh iya aku kira-kira. Mau dong. Mau yang coconut apa brown sugar? Kamu juga? Aku mau. Mau yang apa? Brown sugar. Mas? Aku coconut. Enak banget sih. Enak banget sih. Ronsanya kan lagi agak hujan-hujan nih gerimis. Jadi enak banget minum. Buat pegangan tangan ya mas. Iya. Gue pegangan tangan. Baru juga gue tinggal bentar. Bener-bener pegangan tangan. Maluri sorry. Iya 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 gak apa-apa. Aku juga kadang-kadang juga gitu sih. Gue menasaran loh. Rumahnya keren. Semuanya tuh dapet. Spot-spotnya semua terwakili. Bahkan sampai disananya masih ada swimming pool. Nanti kita kesana ya. Muzika. 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 Tuh çocuğ bayangan mode Okay, coffee on, news ready Mas Andex tadi ini coconut ya Kamu yang ada kritik Merah Pake topping mas? Pake, pake, pake. Mau pake dibentuk-bentuk apa tuang aja? Mas! Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa mas ya? Mas mau dituang aja ya? Iya, boleh-boleh. Ini yang gue demennya toppingnya kopi asli mas. Terus dari gula papa juga. Bener, bener, bener. Lihat tuh guys. Dari aromanya kecil. Bukan hanya itu, foamnya tebal banget kan tuh. Uh, mantep. Kalau aku suka susunya, kayak lebih creamy aja yang ini. Iya, iya, iya. Kalau aku tuh favorit kokonatnya nih, beneran. Kayak kita minum kelapa gitu. Ada rasa-rasa. Ini juga rasanya kelapa. Rasa kokonat, pak. Terus yang bikin bini, pak. Ah, beda. Rasanya beda. Kacau deh. Bikin sendiri sama dibikinin bini tuh rasanya beda. Beda banget. Ayo, kita cobain yuk. Aduh. Uh, ampunnya. Uh, aku dimana nih? Kok gelap? Sengebut. Itu digambar boleh. Dulu said love gitu ya. Tapi kopi paling enak tuh kelam lagi panas banget. Bener. Lagi mendidih banget. Mendidih-mendidih ada wapu paling enak. Ih, enak kok. Udah enak? Enggak terlalu panas. Dulu kan susunya lebih creamy kan? Udah, aman-aman. Enak kan? Bikin langsung kok ada tamu, mas. Kayak gini. Kayaknya jago banget gitu bikin kopinya. Padahal cuma nyeduh doang. Iya kan? Dan ini enaknya tadi, rasa kelapanya berasa. Berasa banget. Berasa banget. Tapi mas suka kopi yang manis atau gimana? Aku sih gak terlalu yang manis tapi yang penting setia. Sedam. Berasa. Berasanya di hati ya. Nah, kopi ini kalo misalkan lagi, apa namanya orang yang pengen manis banget, toppingnya tadi itu bikin manis. Iya. Terus udah gitu, ini keliatannya beda dari kopi-kopi yang lain. Creamy-nya tuh lebih berasa. Creamy-nya. Enak banget ya. Ini yang gue suka kokonat tuh ada rasa-rasa kokonatnya juga. Iya. Jadi kopinya tuh berasa ada kokonatnya enak banget. Enikmat banget. Brown sugar ini. Yang suka manis tambahin topping. Tambah manis. Terus ngeliat Bini. Makin manis. Bisa. Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Mama Sharen. Mama Sharen. Aku pulang dulu ya. Iya. Bapak yang disini. Sekarang kita muter-muter lagi. Masih kita lanjutkan lagi. Masih ada banyak ruangan-ruangan yang akan kita review ya. Sekarang kita mau kemana? Kita ke sebelah mas. Kebetulan sebelah sini ada. Sebelah sini. Belok. Kesini. Oke ini ruangan apa ini? Ini dapur. Oh saya pikir ini tempat sauna gitu. Bukan. Bukan karena moon-moon gitu ya mas. Iya bukan. Dapur. Silahkan. Oh ya sini. Anggapnya rumah orangnya mas. Dapurnya juga. Tapi rusak di bawahnya. Ini warna-warnanya juga warna-warna vintage. Warna-warna apa ya? Amerikan-amerikan gitu. Nah ini. Kalau ini mercedung. Ini mercedung. Ada yang kabur langsung. Balaikan. 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 Ini bisa dibuka. Jadi di pantry sekaligus tempat 6 rung. Halo Mbak. Kita siapin meja biar gemes. Mereka juga ada cafe kecil ya. Ini cafe kecil ya. Ini kalau disini cafe-cafean. Cuman banyak umpetannya disini. Masih sempet loh ada cafe-cafean disitu. Dan ini kita harus detail bersih. Biar bisa kebaca semuanya itu. Ada mula, ada tepung segala ya. Rapih. Dan biar mereka kalau kerja sini mau gosip-gosipin kita gitu. Bisa ditutup. Biar gak terlalu kudegaran. Tapi kita juga taruh CCTV sama ada. Bisa dengar sekaligus. Jadi kalau misalkan mau kita disini mas. Shortcut ke belakang kita masuk sini mas ya. Ini kulkas pak jalan. Kulkas. Masih loh. Ini kulkasnya keren loh. Ini warnanya ada disananya? Iya. Bisa custom. Bisa custom. Bisa pilih warna. Wah keren banget. Beda produk yang diomongin tapi. Gak apa-apa. Oke oke. Ini keren banget loh. Warnanya mau gini. Oke. Ini mungkin... Oh ini mereknya. Tapi ini bisa di custom. Mas tau gak ini ada ceritanya nih. Buat cerita bentar gak? Oke. Jadi kan kita naksir banget tuh sama kulkasnya. Main beli yang udah dipajang. Wah pokoknya mau ini. Terus kita lupa nanya. Freezer-nya belah mana? Chillernya belah mana? Jadi kita pas udah dateng. Baru sadar. Kita berkonflik. Ini antara bisa jadi full chiller sama full freezer. Harus pilih. Disini freezer. Jadi kita sekarang cuma punya freezer sekecil ini. Ini chiller. Atau kita bisa punya freezer sebanyak ini. Ini chiller. Harusnya kan ambil dua ini atau dua ini. Iya. Ini emang gak ngasih tau. Tau suaminya cepet banget ya. Harusnya ngasih tau dong. Ini warnanya dari awal udah begini? Bisa pilih. Iya ini di display. Ini display. Sebenernya ada beberapa pilihan warna. Pinknya buat manis. Cuman karena udah demen banget liatnya. Aku harus beli nanti. Aku bintang nomor konteknya. Boleh mas. Maaf ya. Boleh mas. Jadi gak apa-apa nyamain Delon juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini dapurnya. Ini dia nemus ke area Ansoce Delon. Biar gak usah pakai ek sos mas. Kalau masak langsung jendela. Oke. Terus sekarang dari sini kita. Maaf ya kecil sekarang ada area sini paling toilet. Sopi bisa. Sopi biasanya beser gak? Enggak. Nanti aja aku lagi simpen dulu. Buat besok. Ini nih aku pengen kesitu tuh. Kamu mau kesini? Kamu mau kesini? Ini kamar tamu. Kamar tamu. Silahkan silahkan. Wah enak banget kamar tamunya langsung ke pool dong. Ngadepnya. Tuh. Jadi ini originally ini rencananya kamar tamu. Udah kebayangkan tamu kok disini buka jendela terus langsung pool. Tapi terus jadinya mama akhirnya pindah buah sama kita. Jadi kita merubah fungsi dari kamar tamu ke kamar mama. Kita akhirnya bikinin partisi. Terus ada wardrobe di belakang. Tadinya nih plong aja sebenernya mas gak ada lemari. Kalau tamu ditaruh disini nanti dia betah loh. Lama-lama pulang nanti. Jadi gak pulang-pulang. Sebenernya kasusnya gitu sih. Tapi kita seneng ya deh mama disini bisa ditipin anak-anak. Nanti anak gede dikit pasti pengen disini. Viewing suaranya keren. Pool. Dan buka jendela lompat. Akhirnya mama tidak dapat tidur disini. Disini. Oke. Gitu. Nah enak banget. Sekarang kita mau ke. Ini toilet palingnya mas ya. Lumayan segini-segini doang sih mas. Kecil sih. Kecil. Ke area pool juga nembusin nih mas. Ini toiletnya nyapa tadi itu. Eh jadi kalau aku lihat ya. Semuanya kombinasi warna tuh pasti putih, hijau, hijau tua atau hijau muda. Atau pink. Atau pink. Kombinasi yang keren banget. Ambul. 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 Campur aduk ya. Kalau di amerikan. Fusion. Bukan kelar warna ya. Ada sebutannya kayak gini. Earth tone gitu kan. Iya iya iya. Pokoknya itu ada pink. Iya ada pink juga ya. Ada sebutannya aduk. Tapi rumah kita cukup aneh sih mas. Ini kalau misalnya mas punya waktu banyak nih kapan-kapan kita ke wilayah lain. Setiap lantainya timnya beda. Terus feelnya naipnya beda. Warna warnanya beda. Nanti kita explore lagi. Ini toilet. Ini mau ke pool mas. Yuk kita ke pool yuk. Nah ini kita ke area pool mas. Yang ngil sih tapi pool. Ada airnya. Bisa main air. Terus. Aku berdiri aja sama Tian ya. Mau berdiri? Aduh bagus banget loh. Ini memang gak sengaja gak di keramikin ya? Konsepnya biar natural aja. Saking naturalnya staining-stainingnya terasa kita biarkan. Kalau kita pakai keramik kan mas biru gitu kan ya. Umum banget kalau ini lebih natural ini pantulan dari sinar matahari. Jadi warnanya akan bening terus cenderung ke biru-biruan. Iya dapet biru-biru dapet. Ini berarti bahannya apa ini? Teraso. Ini pakai teraso ya? Oh iya dong teraso. Sama sama gue juga baru bikin nih. Pinggiran kolam renangnya tuh. Dindingnya. Dindingnya tuh gue kasih teraso. Baru aja di renov. Siap-siap ya mas ya stainingnya ya. Ah serius. Kayak gini mas coklat-coklat. Ini kita baru aja ketemu sama orang mau renovasi pool area. Karena jadinya kayak keliatan jorok banget. Udah dipoles dan lain-lain dia nggak selamat. Warna apa broken white juga atau? Sama broken white juga. Nah itu. Kayak gini juga nih. Pasti akan ada. Tapi mungkin Gabi kalau kita kan karena terasonya jadi duluan sebelum rumahnya jadi. Udah kena bahan bangunan udah kena apa segala macem. Jadi pas dipoles kita pikir dipoles bakal bersih. Pas dipoles wih sama aja. Tapi harus aman sih kalau dindingnya. Keluarga. Nah ini dia nih. Ini dia yang gue bilang. Kayak kenal ya mas. Kayak kenal. Pantes lah tiba-tiba. Ini dia yang kemarin sempet gue mention kan. Barista Cafe Brewing Sun. Nah jadi temen-temen semua. Kemarin kan sempet tuh gue ada posting di Instagram tuh. Untuk. Apa namanya. Siapa temen-temen yang rumahnya mau dibikin. Barista Cafe. Nah ternyata. Aku mengajukan diri. Mas terimakasih lo rumah kita dijadikan barista cafe gayak ya. Tapi kamu. Aku posting di story. Abis kayak yang kan suka ngopi. Iya benar. Tapi memang pas rumah lo tuh mau mendukung. Luan saya juga cakep. Jadi cocok gitu. Chill ya mas. Lagi kopinya disini mas. Tuh ya kan. Jadi kayak ngeliat itu kan suges. Ih nyampe. Padahal mandi juga belum. Mas turun. Nah jadi kemarin gue kirin. Stein H nih. Sama kopi. Cafino Barista Series. Jadi kenapa Cafino. Karena. Every house is cafe. With Cafino Barista Series. Nice. Jadi lo. Di rumah gak usah bingung-bingung lagi nih. Kalau temen-temen lo lagi nongkrong. Di rumah. Gak perlu jauh-jauh pesen kopi ke cafe-cafe begitu. Benar benar. Tinggal seduh mas. Tinggal seduh. Bikin aja kopi Cafino Barista Series ini. Nah udah. Rasa kopi berasa di cafe. Berasa di cafe. Bener banget. Tadi pake signage ya. Bener. Kayak di cafe rumah lo lah emang. Lah emang. Bisa gitu. Tapi bener mas. Minum kopi berasa di cafe jadi ya. Yoi. Rasanya jadi kayak di cafe. Jadi kayak. Rasanya kayak kita. Udah. 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 Bener banget. Jadi. Buat kalian semua yang kemaren udah DM alamat sama foto rumah kalian. Thank you banget udah berpartisipasi. Jadi akan ada 50 yang gua pilih. Jadi barista cafe kayak rumahnya Sarin dan juga Rian Delon ya. Nanti kita akan bikin seperti ini. Ryan Delon lah. Ryan Delon lah. Jadi kan sekarang kalau duduk-duduk begini nih. Kayak berasa di cafe gitu kan. Iya. Kopinya rasa di cafe. Kopinya rasa di cafe. Tempatnya di cafe. Orang lihat nanti yang nonton. Itu rumahnya. Delon sama Sarina itu cafe apa rumah sih? Ternyata. Oh itu rumah tapi kayak cafe ya. Bener. Dateng ah. Gak boleh. Tergitu. Gak. Jangan. Lebih irit ya. Terus banget. Oke deh kalau gitu. Delon. Sarina thank you banget. Aku udah dikasih kesempatan main kesini. Explore rumahnya. Jadi kalau ngeliat lantainya ada banyak ya di atas. Kayaknya gak mungkin kelar sehari. Jadi hari ini sampai disini dulu. Oke. Next kita akan janjian lagi. Siap mas. Thank you mas domain-main cafe kita mas. Sama-sama. Tidak ada jarum yang patah jangan simpan dalam hati. Cakep! Salah jangan simpan dalam hati ya mas. Wah luar biasa pantunya. Oke kalau gitu nih saya keluarin lewat mana nih. Gue masih mau santai-santai dulu. Mau ngobrol sama mereka. Ngopi lagi mas. Terima kasih udah menyaksikan Taulani TV. Jangan lupa tonton terus konten-konten kita. Bye! 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 Bye!